Sekali-kali kita main ke Sumarekon, Bandung. Kita lihat rumah contohnya. This is show unit Elsa, klaster Emily. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! 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 full kaca dari atas sampai ke bawah oke sekarang aku ajak teman-teman untuk melihat taman belakang yang luas sekali ini adalah taman belakang dari rumah contoh tipe Elsa ini ukurannya besar sekali teman-teman bahkan menurut aku masih muat banget misalnya teman-teman suka dengan kolam ikan koi bisa buat disini atau yang suka bercocok tanam cocok banget dan disini masih ada stepping stone ini ada jalan ada pintu besinya nih teman-teman untuk keluar karena mengingat memang tadi posisi rumah contoh ini berada di sudut atau huuk di depan aku sudah ada ini adalah meja untuk barbecue jadi kalau teman-teman lagi ada pesta ataupun tahun baruan teman-teman bisa santai kumpul-kumpul disini mengingat ada ruang makan persis di sebelah jendelanya sekarang aku akan ajak teman-teman untuk lihat area servisnya karena persis bersebelahan dengan area taman ini yuk disini sudah ada tangga nih teman-teman tangga melingkar ini gunanya untuk naik ke atas karena di atas ada area untuk laundry jadi untuk mencuci dan menjemur pakaian posisinya ada di atas supaya enggak kelihatan oleh para tamu di sebelah sini area servisnya yaitu ada kamar mandi serta kamar tidur untuk asisten rumah tangga tapi yang menarik adalah tidak polosan aja malah dikasih roster seperti ini jadi selain menyamarkan area ini dari taman pastinya untuk asisten rumah tangga tidak akan terasa pengap karena masih ada sirkulasi udara serta sinar matahari yang masuk yuk sekarang kita langsung lihat area dapur ya ini adalah area ruang makan beserta area kitchen jadi rumah ini hanya memiliki satu kitchen ruang makan dan area kitchen karena ini layoutnya juga pelong-pelongan ini berukuran besar sekali sekitar 6,6 dikali 4 meter meja makannya dikasih meja bulat disini muat sampai dengan 6 orang kalau misalnya nanti teman-teman ganti yang persegi panjang juga masih oke banget yang aku suka di belakang sini ini langsung melihat ke taman so kalau teman-teman bikin yang bagus banget pastinya kalian akan sangat puas dan menikmati makanan yang ada di sini yuk kita lihat area kitchennya area kitchennya juga simple disini ada kitchen bentuknya huruf L teman-teman nanti teman-teman dapetin hanya sinknya aja yang lainnya kosongan teman-teman bisa bikin sendiri sesuai dengan selera ya disini ada tempat kulkas bahkan besar sekali disini adalah tempat kompor atau stove-nya beserta cooker food yuk sekarang kita lihat area garasinya teman-teman ini adalah area garasi yang dipatasi dengan pintu geser seperti ini sehingga sangat rapih ya tidak akan melihat langsung ke area dalam rumah lalu untuk ukuran garasinya ini menurut aku cukup proper karena nggak pas-pasang jadi kalau mobilnya besar ini masih muat sekali dan di belakang sudah dikasih pintu geser besi yang masih manual yang paling aku suka adalah teman-teman bisa lihat ini cukup tinggi ya teman-teman dan juga dikasih kaca walaupun ini adalah kaca mati tapi fungsinya bagus banget untuk mendatangkan cahaya khususnya di area garasi yang biasanya di rumah-rumah lain itu sering sekali gelap yuk sekarang aku langsung ajak teman-teman untuk naik ke lantai dua bye bye selamat menikmati 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 Ini adalah kamar tidur anak yang pertama. Kita masuk yuk. Untuk kamar tidur anak ini memiliki ukuran sekitar 3x3 meter. Untuk desainnya sendiri terkesan sangat girly ya karena di sini pemilihan warnanya pink. Yang aku suka adalah di sini selain tempat tidur ukurannya masih single nih teman-teman. Tapi masih punya spare lagi untuk duduk-duduk. Nah kalau misalnya teman-teman lebih suka ranjang yang lebih besar di sini teman-teman bisa tambahin mungkin sekitar 160 ataupun 180. Ditambah lagi karena di belakang aku ini adalah 2 kaca jendela yang bisa dibuka. Dan kaca ini langsung melihat ke area taman belakang. Nah bagusnya adalah kalau ada kaca seperti ini teman-teman bisa taruh tempat duduk sofa seperti ini. Atau teman-teman bisa tambahin lagi rak-rak seperti di rumah contoh ini. Sehingga mainan anak-anak, buku-buku pelajaran bisa diletakkan di sini. Untuk lemari pakaiannya sendiri di sini ada 2 pintu lemari pakaian yang warnanya juga feminim banget teman-teman. Kalau misalnya butuh lebih besar lemari pakaiannya menurut aku tinggal di geser penempatannya aja. Karena di sini masih muat banget. Teman-teman bisa pasang di sini dan pintunya itu jangan pakai yang buka tutup seperti ini. Teman-teman bisa pakai pintu geser kaca sehingga lemari pakaiannya bisa jadi lebih banyak. Yuk sekarang kita lihat kamar tidur anak yang kedua. Wow ini kamar tidurnya langsung beda banget ya teman-teman vibesnya. Jadi di sini pasti mungkin anak-anak laki-laki nih karena di desain kayak di zoo ya teman-teman kayak menyatu dengan alam bahkan ranjangnya tuh dikasih seolah-olah punya pohon nih teman-teman. Di atas itu tempat tidur. Jadi cocok banget bunk bed model seperti ini kalau memang kamar tidurnya ukurannya nggak terlalu besar. Menurut aku sih ini masih muat banget karena ukurannya sama kok dengan yang tadi 3 dikali 3 meter. Di bawah dikasih lemari pakaian, di sini dikasih meja belajar. Jangan lupa kalau ada meja belajar di bawah ranjang seperti ini pastikan pencahayaannya cukup baik ya. Yuk sekarang kita lihat kamar mandi khusus untuk anak. Oke kamar mandinya simple banget teman-teman. Basically sama persis dengan yang ada di bawah untuk memilihan keramik dindingnya ataupun keramik lantainya. Di belakang aku ini area shower juga sama menggunakan HT yang bermotif kayu. Lalu semua saniternya menggunakan toto juga. Jadi wastafel, lalu ada toilet dan juga ada shower. Yuk nggak usah lama-lama kita langsung ke area sama tidur utama. Ini adalah kamar tidur utama yang ukurannya itu besar banget teman-teman ya. Sampai lega banget bahkan di sini disekat sedikit supaya ada jeda dengan walk-in closetnya. Di sini ada ranjang ukurannya king size, kanan-kiri masih ada nakas. Lalu jarak antara ranjang dengan backdrop TV ini masih besar sekali. Memang dikasih backdrop TV yang simple banget bahkan ininya nggak terlalu tebel banget ya teman-teman ya. Jadi tipis aja. Lalu di belakang aku ini ada balkon. Balkonnya pakai railing kaca. Dan untuk menuju balkon teman-teman menggunakan pintu geser kaca seperti ini. Yang pastinya menurut aku menguatkan kesan simple minimalis tapi juga elegan. Wah ini areanya luas sekali teman-teman karena di sini khusus untuk walk-in closet yang ada di kamar tidur utama. Dibatasi dengan setengah dinding yang sepertinya kayak backdrop ranjang doang nih teman-teman. Jadi memang menurut aku bagus banget untuk ide teman-teman juga ya. Di sini sudah ada lemari pakaian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah di sini semuanya menggunakan pintu kaca dari atas sampai ke bawah teman-teman. Jadi kelihatan banget ya kita nyimpen apaan aja. Pastikan kalau teman-teman pakai model begini harus barang-barangnya ditata rapi. Yang sebelah sini ini khusus tas, tas, sepatu yang teman-teman punya koleksi silahkan dipasang di sini. Lalu di belakang aku ini ada meja rias yang cukup besar. Di samping meja rias yang aku suka adalah di sana dikasih jendela. Jadi kalau kita make up, kalau misalnya pas di ujung ruangan pasti akan gelap ya teman-teman. Lebih enak kalau ada kacanya. Yuk sekarang kita lihat kamar mandi utama ya. Teman-teman untuk masuk ke area ini tadi aku melalui lorong rahasia. Kenapa? Karena di sana itu dikasih kamuflase. Ada pintunya tapi cermin semua teman-teman. Jadi makanya udah dibuka. Nah sebelah sini ini adalah kamar mandi. Kamar mandinya menurut aku ukurannya pas aja. Gak tau besar, gak tau kecil. Di sini sudah dikasih wastafel. Wastafelnya itu lebar banget teman-teman ya. Ini dari Toto. Lalu juga sudah ada toiletnya. Ini Toto juga. Dan di sebelah sana sudah ada area shower. Untuk area showernya sendiri. Di sini teman-teman perhatikan. Sama sih menggunakan HT 60 ke 15 motif kayu. Tapi gak cuma di bagian belakangnya sini. Melainkan di keseluruhan dinding. Jadi kesannya ini memang area khusus shower. Showernya dikasih double nih. Ini dari Toto. Double ring head shower. Jadi di sini sudah ada yang rain head. Di sana ada shower yang biasa. Posisinya pasti sudah ada saluran untuk air panas dan air dingin. Di sebelah sini juga dikasih kaca teman-teman. Tapi kacanya bukan kaca yang bening. Melainkan kaca yang sudah ada blur-nya. Sehingga kalian gak perlu repot lagi masang-masang gorden ataupun sticker. Dan di sini sudah dikasih kaca pembatas nih teman-teman. Mungkin gak include. Nanti teman-teman tinggal pasang aja. Kemudian kita bisa disesuaikan dengan ukurannya ya. Rumah sebesar ini. Harganya masih 3,3 miliaran aja teman-teman. Buat kalian yang tertarik untuk janjian survei bisa langsung hubungin Devi di sini ya. Thanks for watching. Bye-bye. 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 Terima kasih.